Kapolsek Muara Uya Ibtu Samsul Huda menjelaskan pada minggu 20 Mei 2018 lalu, warga desa Lumbang kecamatan Muara Uya sempat menyetop angkutan tambang dan mengadakan dialog di kantor desa setempat. Namun hasil dialog tetap berujung permintaan penghentian aktivitas tambang batubara. Belakangan diketahui lahan tambang ini diduga ilegal yang dimiliki 5 warga desa setempat, dimana saat ini sudah dilakukan penambangan tahap pertama pada 3 lokasi pemilik lahan. Sedangkan lokasi tambang berada di dekat sungai yang memisahkan antara desa Lumbang kecamatan Muara Uya dengan desa Teratau kecamatan Jaro. Saat diwawancarai itu Samsul Huda menjelaskan dari hasil penyelidikan, ternyata tambang ini terindikasi ilegal, sehingga Samsul meminta agar pihak penambang menghentikan segala jenis aktivitas pertambangan mereka. Pada minggu tadi, kami sedidiki ini tambangnya tambang apa, kemudian kami lihat indikasinya tambang ilegal. Lalu kami antisipasi pemilik tambang inisial AC atau IC warga lokal, warga Lumbang, Dusun Radu. Kami pesankan supaya jangan ada aktivitas penambangan, terus supaya retrat di-evakuasi. Kami antisipasinya jangan sampai ada benturan antara masyarakat dan masyarakat. Samsul juga menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak sesuai hukum yang berlaku, jika masih ditemukan kembali melakukan aktivitas penambangan. Rahmadi Tivita Balong melaporkan.